di Asia Rena Rena kan emang Jepang campur Indonesia jadi maksudnya dia udah tinggal lama di Indonesia cuma dia orang Jepang jadi waktu pertama aku ketemu dia orangnya baik jadi gak bisa ngomong bahasa Indonesia jadi ngomongnya Inggris kan aku juga gak bisa bahasa Jepang jadi ngomongnya bahasa Inggris jadi pertama-tama tuh gak deket pas sampe audisi sampe pemilihan juga gak deket gitu terus pas udah mau pemilihan yang udah kepilih gitu baru akhirnya deket lama-lama jadi deket kalo gak ada dia emang sepi gitu dia kan orangnya cablak sama kayak Nabila cuman versi Jepangnya gitu jadi dikit-dikit manja teriak-teriak kayak Nabila cuman lebih versi Jepang tapi orangnya baik kalo make up lama banget kalo make up ya bisa 1 jam 2 jam sendiri jadi aku kalo ngantri di belakangnya dia gitu lama banget kalo make up terus apalagi ya kalo rambut pasti semuanya sama deh komennya dia tuh harus apa namanya simetris jadi harus sejajar gitu beda 2 cm aja tuh dia gak mau harus seimbang gitu kanan sama kiri pasti semuanya ngomong hal yang sama kayak gitu karena emang orangnya kayak gitu dia tuh dia tuh dia 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 dia